Intro Kalau menurut saya sih, untuk resesi 2023 ini sebenarnya sudah kita rasakan ya di akhir-akhir tahun 2022 ini Karena pas kemarin itu kenaikan harga BBM pun itu sudah menurut saya sih sudah termasuk langkah-langkah menuju resesi 2023 ya Karena dengan kenaikan BBM kemarin itu harga-harga pokok juga mulai tinggi Seperti kemarin saya juga baca-baca itu Bahkan di perusahaan-perusahaan komersil pun sudah mulai mengurangi karyawan atau dampaknya ya PHK Ya karena dengan adanya kenaikan harga BBM yang berdampak dengan harga-harga pokok Kebutuhan pokok dengan biaya produksi yang tinggi Jadi untuk perusahaan-perusahaan komersil itu Imbasnya ya itu, dia mengurangi karyawan Atau bisa dibilang PHK Kalau persiapan di kita untuk menghadapi isu-isu resesi 2023 ini Ya mungkin lebih memodifikasi bentuk layanannya ya Karena di kita kan juga bergerak di bidang jasa ya Jasa layanan dan transportasi Kalau di kita sih sebenarnya ada dampak dan tidak dampaknya sih sebenarnya Dimana dampaknya itu mungkin untuk ordernya sedikit menurun Karena berhubungan dengan UMKM Sedangkan untuk UMKM sendiri pun juga kemarin saya sempat survei di beberapa UMKM itu Tiga bulan terakhir memang mengalami pasar lesu istilahnya Seperti itu Jadi omset mereka agak sedikit menurun Cuma mungkin ada beberapa outlet yang bervariasi di dalam pelayanan mungkin Atau dalam bentuk produknya Dimodifikasi entah itu nambah produk atau seperti apa Sehingga mereka tetap ada yang stabil Cuma kalau untuk di layanan kita sih Ya kita harus mengodifikasi layanannya Karena kita berhubungan dengan jasa Seperti itu